Intro Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini Anson Prima Channel Channel yang berisikan info-info produk dari PT. Anson Prima Klemica perusahaan yang menyediakan bahan kimia khusus untuk metal pretreatment dengan melek Biacem Intro Di video kali ini saya akan membahas salah satu bahan kimia yang saya peruntukkan khusus ya buat teman-teman yang takut air maksudnya bukan anti air ya kalau anti air itu jasujan takut air dalam artian bukan arti arfiah tapi memang ada kendala kadang-kadang teman-teman di lapangan yang menyebabkan dia menghindari penggunaan bahan kimia treatment sebelum dicet yang berbahan dasar air yang pertama mungkin dia punya pabrik atau workshop dengan luasan yang terbatas ya dan sudah penuh dengan barang-barang yang lain sehingga ketika mau membuat treatment kemikal udah gak ada space lagi gak ada tempat lagi membuat bak-bak untuk proses yang berbasis air yang kedua mungkin juga karena sumber air yang digunakan untuk proses kurang bagus atau boleh dibilang jelek ya seperti mungkin di daerah-daerah pinggiran pantai itu airnya yang bersepat sadah mengandung kadar garam tinggi biasanya sangat tidak bagus untuk proses atau juga yang ketiga mungkin ya dia punya barang yang ukurannya melebihi atau lebih besar dari kapasitas bak proses yang berbasis air jadi itulah kadang-kadang teman-teman kebingungan atau masalah kimia apa yang digunakan supaya tetap ada treatment sebelum dicet tetapi tidak membutuhkan air nah kalau kimia kimia yang lain seperti jeng pospat kemudian ada iron pospat juga ini semuanya kan berbasis air ya nah kali ini saya memberikan solusi buat teman-teman yang mempunyai kendala seperti yang disebutkan tadi yang benar-benar berbasis solvent dan waktu aplikasinya juga sama sekali tidak membutuhkan air dan tidak boleh dicampurkan air justru ya memang dari segi ketahanan karat tentu akan kalah dengan kimia-kimia yang berbasis air tetapi tetap masih mengandung penahan karat dibanding jika tidak memakai sama sekali ya nah salah satu kimia yang bisa menjadi solusi yang diproduksi oleh PT. Ansel Prima Kimika adalah poskot ya BCM POS 2106 bahan kimia ini murni berbahan dasar solvent jadi tidak ada kandungan airnya disini ini bisa menjadi alternatif solusi pilihan apabila mengalami hal-hal seperti di atas tadi dan pemakaiannya juga cukup sederhana ya pemakaian dari poskot ini ada dua cara bisa dengan kuas dioles di benda kerjanya dioles gitu kemudian yang kedua dengan memakai lap ini di lap kemudian setelah setengah kering dilap lagi nah kalau pakai kuas kita setelah kuas setelah setengah kering dilap lagi juga sama sampai dia merata dan juga mengangkat kotoran-kotoran atau debu mungkin ya partikel-partikel yang ada di permukaan benda ini nah kemudian bila menemui hal misalnya ini seperti ini kita punya plat ini plat baru tapi ada bercak karat nah tentu apabila memakai hanya kimia ini saja poskot saja ini tidak bisa karena poskot tidak bisa membersihkan karat ini jadi barang yang bisa diaplikasi dengan poskot ini adalah barang yang sudah bebas karat gitu ya kalau ada minyak gak apa-apa ini bisa membersihkan minyak tapi kalau karat tidak bisa nah tentu caranya gimana supaya bisa diaplikasi poskot tapi barangnya berkarat nah caranya yaitu dengan memakai kimia yang kedua memakai rust remover jadi ini rust remover ini mungkin kalau mau lebih detik ada di video-video sebelumnya ya ini membersihkan karat tetapi tidak menimbulkan karat baru tidak seperti misalnya memakai ACL gitu misalnya ya jadi aplikasi dulu rust remover setelah karatnya hilang kemudian baru aplikasi dengan poskot ini setelah itu dikeringkan setelah kering dia sudah ada lapisan apa namanya pospat tipis sebagai anti karat dan sudah dibongkar juga permukaan logamnya ini sudah di etching ya sehingga sedikit berpori supaya cat nanti bisa menempel kuat di permukaan ini dan juga ada lapisan penahan karat oke kita lanjutkan dengan cara aplikasi ya kita pakai sampel yang barang berkarat ini aja jadi ada langkah rust remover dan langkah poskot gitu video ini oke kita mulai dengan proses aplikasi yang pertama kita bersihkan dulu dengan rust remover yang untuk membersihkan karatnya kita pakai ini aja jadi aplikasinya tinggal dia oles aja begini nah jadi seperti ini ini karatnya sudah hilang udah bersih nah setelah karatnya bersih kita aplikasi dengan poskot ini langsung dioles aja kayak lapin dioles aja kalau ada teman-teman yang bertanya ya poskot itu apakah seperti thinner gitu kan kalau basis-basisnya dibilang solven itu mirip thinner ya tapi poskot ini sudah mengandung anti karat jadi beda komposisinya dengan thinner berbeda kalau teman-teman ya membersihkan plat itu dengan thinner dibanding dengan yang ini poskot itu hasilnya beda kalau di cat nanti kalau ini ada lapisan di karatnya dan merubah apa namanya benda menjadi agak sedikit abu-abu ya setelah di aplikasi rata ini didiamkan dulu sebentar kira-kira 5 menit biar biar berreaksi dulu nanti baru dilap kering kalau misalnya platnya sudah bersih nanti kita biarkan aja dia mengering mengering akan ada sedikit agak pelangi sedikit jadi saya tunjukin ini ada seperti pelangi sedikit jadi pelan-pelan dia berubah agak sedikit pelangi ada pelanginya nah ini sudah kering sudah kelihatan kayak pelangi gitu nah ini menunjukkan bahwa ada proses post-pating juga disini tapi lapisannya tipis sekali ya cukup untuk menahan karat dan ini bisa digunakan untuk barang-barang yang akan dipakai indoor jadi kami tidak merekomen treatment dengan post-coat ini digunakan untuk barang-barang outdoor nah kalau outdoor ya sebaiknya pakai jingkospa oke seperti itu prosesnya gampang sekali ya cuma satu tahap mungkin dua tahap lah pertama oles habis itu dilatakan dengan lap lagi tunggu kering selesai jadi prosesnya sangat-sangat simple tidak memakan waktu tidak memakan tempat dan ini tidak ada limbah karena setelah di aplikasi sini dia akan menguap selebihnya itu menguap udah gak ada limbah apa sama sekali gak ada limbah air oke teman-teman seperti itu tadi aplikasinya cukup sederhana cukup gampang ya tapi bisa memberikan perlindungan untuk barang-barang indoor untuk menjadi alternatif ya apabila tidak bisa digunakan treatment menggunakan basis air atau misalnya menggunakan iron phosphate atau jingkospat jadi bisa memilih ini daripada tidak sama sekali di treatment sebelum di chat seperti itu ya oke teman-teman itu saja video kali ini tentang produk yang diproduksi oleh PT Asam Prima Chemica dengan merek DHCM yaitu postcode BCM POS 2106 semoga video ini bisa memberi pencerahan membantu teman-teman memahami lebih baik tentang penggunaan kimia untuk treatment yang tepat dan yang benar oke apabila dirasa video ini bermanfaat jangan ragu-ragu klik tombol subscribe ketuk loncengnya supaya mendapatkan notifikasi apabila ada video baru di-upload di channel ini klik jempol kalau suka dengan video ini dan berikan komentar-komentar di kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan oke sekian dulu video kali ini terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati